Jika kita menemukan soal seperti ini, langkah pertama yang kita lakukan adalah kita harus tahu dulu bahwa sudut negatif adalah sudut yang searah dengan jarum jam. Maka ini adalah pergerakan dari sudut negatif, yaitu negatif alfa. Kalau kita gambarkan, maka akan membentuk segitiga yang seperti ini, lalu kita lihat bahwa kuadran 4 atau sudut negatif ini kan 0 derajat, maka karena negatif akhirnya mulainya ke bawah, bukan ke atas. Maka ia memulai dari kuadran 4, kuadran 4 kita tahu bahwa itu adalah x positif, y negatif. x positif, y negatif. Maka ini nilai x positif dan ini nilai y negatif, sedangkan ini adalah r. Kita tahu bahwa cos, ini adalah cos negatif alfa, cos negatif alfa sama dengan sami, samping bermiring, sampingnya adalah x dan miringnya adalah r. Maka cos negatif alfa, maka cos negatif alfa nilainya positif atau sama dengan cos alfa. Jadi, cos negatif 100 derajat sama dengan cos 100 derajat. Lalu kita tahu cos 100 derajat atau ini 100 derajat berada pada kuadran 2, kenapa? Karena kuadran pertama antara 0 derajat sampai 90 derajat dan kuadran kedua dari 90 derajat sampai 180 derajat. Maka, sudut 100 derajat berada pada kuadran 2, dimana kita lihat nilai cos pada kuadran 2 adalah negatif. Dan ini adalah rumus yang akan kita gunakan karena cos berada pada kuadran 2. Maka, dapat kita tuliskan cos 100 derajat sama dengan cos, rumusnya adalah 180 derajat dikurangi alfa, sedangkan alfanya adalah 80 derajat. Kenapa? Karena 180 derajat dikurangi 80 derajat adalah 100. Jadi, sama. Maka, ini sama dengan negatif cos 80 derajat karena kuadran 2 negatif. Maka, karena ini sudah termasuk sudut lancip, kita tahu sudut lancip rentangnya antara 0 derajat hingga 90 derajat. Ini rentang sudut ya maksudnya. Dan kita lihat bahwa sudutnya juga telah positif. Maka, inilah jawabannya. Cos 100 derajat sama dengan negatif cos 80 derajat. Oke, itulah jawabannya. Sampai jumpa di soal berikutnya.